hai hai assalamualaikum welcome back to my channel dapur saukia kali ini dapur saukia mau share ide jualan saleh manis alamin saukia penasaran kan seperti apa cara membuatnya simak dan tonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya guys supaya tidak gagal Oke ini dia bahannya ini guys ya saya menggunakan tepung rose dan sebanyak 3 kg ya karena memang saya produksi saleh banyak jadi ini sekalian Indonesia dan kita menggunakan air itu sebanyak 4 liter ya atau sesuai ya dengan apa disesuaikan dengan keenceran saleh yang mau kita goreng ya maksudnya itu salenya mau tebel atau yang tipis gitu ya Nah kita ikutin salenya atau kita lihat salenya memang salenya tipis atau salenya sebelum kalau saya akan memang saleh yang tipis jadi saya adanya yang memang bikin yang agak encer ya guys ya Nah kemudian ini tadi lupa ya maaf eh kita kasih garam sekitar tiga dua sendok ya guys ya atau tiga sendok juga boleh ya supaya rasanya agak lebih gurih ya kalau kita kasih garam itu ya kemudian ini diaduk terus pakai wis ya sampai semuanya tercampur dengan air sampai benar-benar adanya pencar ya guys ya kita masukkan dikit-dikit sedikit airnya tidak perlu pakai wis juga bisa guys ya bisa pakai jantong kayu ya guys ya oke jika adonannya udah seperti ini ya guys ya udah mulai encer seperti ini ya ini kita tambahkan air lagi supaya lebih encer lagi ya kemudian kita tambahkan pewarna kuning ya guys ya supaya lebih cantik ya salenya secukupnya saja nah jika udah seperti ini 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 siap digunakan ya guys ya jika benar-benar encer ya tuh oke ini kita sisihkan oke guys ini siap kita goreng ya minyak ini udah panas ya saya menggunakan minyak kapasitas 5-6 kg ya guys ya kemudian ini kita ambil salenya kemudian ini kita goreng nah seperti ini ya kita jelupkan kalau untuk produksi lumayan banyak seperti saya ini guys ya gunakan api kayu ya maksudnya pakai apa namanya pakai api kayu ya jangan api kompor ya guys ya supaya hemat ya jika misalnya di kota tidak ada kayu seperti ini misalnya susah pakai gas juga nggak apa-apa ya disesuaikan kalau di daerah bunda masing-masing ya nah jika ada yang melipat seperti ini kita benerin ya seperti ini nah kalau udah kuning kecoklatan sebagian ini kita balik ya nah seperti ini ini harus gerak cepat ya guys ya kalau tidak gerak cepat hasilnya ini harus gerak cepat hasilnya gosong ya jika ada yang menapel seperti ini kita pisah-pisahkan ya guys ya supaya matangnya merata nah jika udah ada yang mateng ini langsung saja kita angkat ya sambil dipilih-pilih ya guys ya nah sambil dibalik-balik seperti ini ini yang udah mateng kita angkat tiriskan lakukan hingga habis ya guys ya kita goreng semuanya hingga habis lakukan seperti ini sampai selesai selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 bisa di dalam apa namanya itu irik atau bahasa namanya itu apa sih ya di dalam tampak juga bisa ya atau dalam waring seperti ini juga bisa ya intinya ditiriskan terlebih dahulu sebelum dikemas ya guys ya Nah ini udah bener-bener apa namanya dingin ya udah siap dikemas ini langsung saja ya saya kemas ya ini sebagian ya guys ya sebagiannya lagi belum selesai gorengnya ya Oke langsung saja ini kita kemas seperti ini satu bungkusnya ini kita isi 8 neges ya atau se-apa semuatnya ya atau sepenuhnya gitu ya Nah ini saya isi 8 seperti ini atas bawah ya ini saya pakai ukuran plastik ukuran 2035 kalau enggak yang pas itu ya ukuran 2030 karena saya cari di warung itu yang 2030 enggak ada jadi saya gunakan ukuran 2035 ya seperti ini cukup mudah banget ya ngemasnya anak kecil aja juga bisa kemudian ini kita kasih cap seperti ini yang buatan sendiri ya salem manis alami saukia beserta alamat dan nomor WA nya ya guys ya seperti ini kemudian ini kita tetap plus ya atau pakai mesin seller juga bisa jika punya mesin seller ya seperti ini kita tetap plus cukup tiga aja seperti ini menjadi seperti ini guys ya rapi banget ya ini tuh bisa banget dijadikan oleh-oleh ya untuk oleh-oleh untuk acara yasinan atau dijual di warung-warung itu sangat menjanjikan banget ya guys ya karena saya memang produksi saleh di sebuah ini ya geser di daerah kami ini nah ini lanjut kita kemas sampai semuanya selesai lakukan seperti itu ya ya guys ya ini satu bungkusnya saya jual seharga 5000 rupiah ya guys ya karena di desa jadi saya disesuaikan juga dengan daerahnya intinya ya dan harga pisangnya juga pastinya ya nah saya beli harga pisang ini per satu sisirnya itu saya beli seharga 1500 ya nah seperti ini dan pisangnya itu seperti yang di awal ya pisang satu bisa dibelah jadi dua atau tiga bis misalnya pisangnya lebih besar lagi bisa kita belah jadi empat ya guys ya jadi untuk keuntungannya bisa di kira-kira sendiri ya guys ya maksudnya seperti apa ya kalau pengen lebih tahu untungnya berapa boleh dicoba sendiri ya guys ya intinya itu sangat menjanjikan dan untungnya itu sangat besar sekali ya tapi yaitu kita harus benar-benar telaten ya dan kelemahan dari produksi sale ini kita tergantung dengan cuaca ya guys ya seperti kita produksi kerupuk ya jika tidak ada sinar matahari atau sendiri salenya akan berjamur ya jadi harus menggunakan sinar matahari yang benar-benar full ya untuk menghasilkan sale yang bermutu ya masih yang bagus hasilnya itu legit manis ya tidak asem ya Oke seperti ini lanjut sampai habis oke ini pengemasan yang terakhir ya guys ya total semuanya jadi 90 bungkus ya dari 3 kg tepung yang rose brand ya guys ya Nah seperti ini kempiskan buang anginnya terlebih dahulu kemudian lipat seperti ini oke udah selesai semuanya jadi 90 bungkus ya guys ya banyak banget kan ya seperti ini dan ini siap kita pasok di warung ya guys ya kalau untuk partai besar itu saya jual seharga Rp4.000 ya tapi kalau eceran saya jual harga Rp5.000 misalnya untuk daerah Bunda ya kalau di kota-kota itu ini bisa dinaikkan harganya guys ya bisa kita jual seharga Rp7.000 sampai Rp8.000 itu Insya Allah masih eh laku ya guys ya karena makanan ini memang benar-benar enak banget ya lekit ya saya mau coba ya ini sisanya tuh ya renyah ya suya lekit ya tuh ini tahan satu bulan ya guys ya recommended banget ya sarannya itu tadi ya kita tiriskan terlebih dahulu dan kita tunggu dingin terlebih dahulu baru kita kemas ya guys ya oke saya mau cicik dulu bismillahirrahmanirrahim oke cukup sekian untuk video kali ini semoga menginspirasi Bunda semua dan pastinya lebih bermanfaat lagi ya oke seperti biasa bantu subscribe like comment dan share bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati porque